Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membuka kampanye Pilpres 2024 hari pertama dengan menyambangi permukiman warga Tanah Merah, Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, Selasa, 28 November 2023. Anies yang datang bersama istrinya Ferry Farhati disambut meriah oleh warga setempat yang memenuhi jalan dan gang di Tanah Merah. Sambil mengerubungi Anies, warga berseru meneriakan dukungannya agar yang bersangkutan menang dalam Pilpres 2024 mendatang bersama pasangan Cawapresnya, Muhaimin Iskandar. Anies kemudian mengenang bagaimana warga Tanah Merah pernah berjasa mendatangi kediamannya dan mengajaknya menjadi gubernur DKI Jakarta pada 2016 silam. Anies menuturkan, warga Tanah Merah menjadi orang-orang pertama yang mendatangi rumahnya di Lebak Bulus, menjelang pencalonannya saat itu. Pada saat itu, kunjungan warga Tanah Merah yang datang berbondong-bondong menggunakan Metro Mini, bertujuan meminta Anies maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Tanah Merah ini adalah sebuah tempat di mana kita berjuang bersama untuk menghadirkan keadilan. Ini adalah contoh tentang bagaimana kita membela prinsip keadilan. Tempat ini dulu tersingkir, termarginalkan, dan mereka yang hari ini Alhamdulillah mulai mendapatkan kesetaran fasilitas. Jadi saya pamit kepada warga Tanah Merah dan kemudian tadi mereka menyerahkan sebuah selendang. Ini mirip yang saya terima di 2016 yang lalu ketika seorang ibu melepas selendangnya yang biasa dipakai untuk menggendong anak sambil memesankan, Pak, ini selendangnya tolong dipakai menggendong anak di Jakarta. Sekarang kami terima sebagai pesan untuk bisa menggendong anak di Indonesia. Insyaallah amanah ini akan kami pegang dengan sebaik-baiknya. Dan kami berharap bahwa perjuangan sebagaimana kita berjuang di Jakarta kemarin, hadir keadilan, bisa kita lanjutkan juga di tingkat nasional. Itu sebabnya kita mulai dari Tanah Merah. Pani sama bedanya waktu kampanjil di Pilgut sama hari ini, Pak? Apa bedanya ke sini pada saat 2016 sama hari ini, Pak? Bedanya apa di sini rasanya? Sama-sama antusias. Sama-sama antusias. Sekarang lebih antusias karena mereka sudah merasakan perubahan yang terjadi di kampung ini. Sekarang mereka memiliki status atas bangunannya, bisa dapat air bersih, bisa dapat izin usaha. Mereka punya kesetaraan kesempatan dengan warga Jakarta yang lain. Jadi ada rasa antusiasme yang luar biasa tinggi. Padahal ini teman-teman bisa merasakan. Pak Anies tadi kan bertemu dengan masyarakat. Adakah aspirasi baru yang disampaikan oleh masyarakat kepada Pak Anies tadi? Ya kalau salah satu di belakang itu ada banyak aspirasi. Tadi kami banyak terima aspirasinya. Udah ada kotaknya tadi. Nanti kita bawa sama-sama. Pak Anies artinya setelah ini akan mulai bertelur di Indonesia. Apa apa sebenarnya visi Indonesia yang akan dibawa oleh tim Bapak untuk turi Indonesia? Indonesia adil makmur untuk semua. Bukan hanya adil makmur untuk sebagian. Dan itulah yang kita ingin dibawa selamanya. Pak Anies, jangan tiba-tiba ada yang bisa mencari. Belumlah kami turun. Bukan sepertinya. Ya itu bisa. Pak Kompeten yang dijanjikan Pak dibandingkan dengan kepanjian sebelumnya Pak yang gubernur apa Pak di daerah sini Pak? Kompeten yang dijanjikan Pak yang berbeda dari yang sebelumnya dengan sekarang Pak? Ya jadi sebagian dari kewenangan ada di pemerintah pusat. Terkait dengan pertanahan, terkait dengan BUMN. Dan kami sampaikan sebagaimana kita mencari jalan keluar ketika di Jakarta menggunakan prinsip keadilan, besok pun begitu. Menggunakan prinsip keadilan, kita akan mencarikan jalan keluar supaya adil bagi semua. Dan mereka sudah bekerja bersama, jadi insya Allah saling percaya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.